Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat terbaik dalam kasih Tuhan, bertemu lagi dengan saya Perdata Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyampa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Korintus, Fatsal yang keempat, ayatnya yang ke-13, sampai Fatsal 5, ayatnya yang pertama. Namun ada baiknya, kita bersatu dulu dalam doa. Kita berdoa, Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anugerahmu, karyamu, rencanamu, itulah yang terjadi untuk setiap kami. Yesus yang baik, kami rindu dengar-dengaran akan firmanmu. Maka berfirman langkau Tuhan, sebab kami siap untuk menarima. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyampa kita tertulis dalam 2 Korintus, Fatsal yang ke-4, ayat yang ke-13 sampai Fatsal 5, ayat yang pertama. Begini firman, Tuhan saya bacakan buat kita semua. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu, bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diberharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika firman Tuhan ini menyapa kita dengan tema Tuhan menguatkan hambanya. Kenapa itu semakin memperkati ketika firman Tuhan di dalam ayat yang ke-16 ini menyapa setiap kita. Apa itu? Sebab itu kami tidak tawar hati. Benar, tawar hati adalah keadaan yang sangat-sangat membuat kita terhempas tanpa pengharapan, tanpa kekuatan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berbahagia untuk setiap kita dan jemaat di Korintus ketika itu jangan sampai tawar hati itu, jangan sampai keputus asaan itu, jangan sampai tanpa harapan itu menjadi bahagian dari kehidupan orang percaya. Walaupun memang penderitaan, pergumulan, dan tantangan selalu menghampiri kita di dalam kehidupan ini. Lihatlah apa yang dibagikan oleh Paulus. Lihatlah apa yang di-share dalam semua pengalaman yang luar biasa dari seorang Paulus ketika memberitakan firman Tuhan. Ketika memberitakan apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Dan disinilah Paulus menyampaikan keyakinannya tentang segala sesuatu penderitaan dan pergumulan yang di alam ini. Tapi satu hal yang pasti, penderitaan, tantangan yang kita hadapi bukanlah sebuah kelemahan. Tapi itu adalah bagian dari pengalaman iman yang dipastikan akan menghasilkan kekuatan baru selalu dan selalu dalam kehidupan kita. Dan Paulus lebih lagi menegaskan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ada kehidupan kekal yang Tuhan Yesus janjikan di dalam kehidupan setiap orang percaya di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ini adalah pengajaran tentang kekekalan dan penderitaan pergumulan yang kita alami. serta adanya selalu harapan untuk setiap pribadi yang selalu berserah kepada Tuhan. Semua Tuhan itu akan selalu menguatkan hambanya seperti apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Lalu apa yang mau ditegaskan Paulus dengan nats kita saat ini. Yang pertama kekuasaan dan kemuliaan Allah. Di sini Paulus menekankan bahwa kekuasaan setiap kita pelayan Tuhan itu berasal dari Allah. Itu berasal dari Yesusmu. Maka saudaraku tetaplah dan selalu melayani. Sebab kekuasaan, kekuatan itu ada bersumber dari Allah. Yang dibutuhkan adalah adanya pengakuan akan keterbatasan setiap kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita terlebih dalam setiap tantangan dan pergumulan kita. Hal yang kedua yang mau ditegaskan oleh seorang Paulus tidak lain adalah ketekunan dalam penderitaan. Kalaupun dimungkinkan kita mengalami penderitaan dan kesulitan Paulus berbagi jangan sampai putus asa. Sebab apa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kekuatan Tuhan selalu hadir dan ada di alam hidupmu. Hal yang ketiga kemuliaan yang kekal Paulus menyatakan bahwa penderitaan itu ketika mereka dikuatkan akan menghadirkan kemuliaan yang kekal untuk sebuah kekuatan menjadi pribadi yang optimis sebagai hamba Allah dalam kehidupan kita. Yang keempat yang mau ditegaskan adanya selalu harapan untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan ini bukanlah kehidupan sementara atau bicara di dalam dunia ini. tapi kehidupan ini ada dan selalu ada di dalam Yesus Tuhan kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita saat ini? Tidak lain adalah hal yang pertama yang menjadi refleksi tetaplah setengah lu tergantung kepada alamu. Yang kedua tekunlah dalam setiap penderitaan. Yang ketiga adanya selalu harapan untuk kehidupan yang kekal di dalam kehidupan ini. Yang keempat imanilah bahwa melalui penderitaan pun kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih dan lebih lagi di hadapan Allah di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku untuk setiap refleksi itu perkuatlah selalu kehidupan doamu kepada Tuhan alamu. Hiduplah selalu bersahabat dengan alamu. Dan jalanilah setiap pengalaman kesulitan. Pengalaman tantangan itu menjadi kuatmu untuk lebih lagi berserah kepada Tuhan. Dan terakhir iman yang pasti bahwa Tuhan akan selalu menguatkan hambanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu biarlah itu iman percaya kami bahwa Tuhan akan selalu menguatkan setiap kami. Amin.